Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di episode sebelumnya, Lydia berhasil memecahkan kode Deadpool yang berisi nama-nama makhluk supernatural di Bacon Hills Ternyata dalang dibalik munculnya pembunuhan misterius yang mengincar para makhluk supernatural tersebut adalah Benefactor Walaupun kita belum tahu siapa orangnya Tapi Stahls menduga Sepertinya Benefactor adalah seseorang yang pernah mencuri surat obligasi senilai 117 juta dari lemari penyimpanan keluarga Hale Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke alur ceritanya Ternyata isi dari kaset tab yang mereka temukan di dalam tas Garrett adalah panduan menerima transferan uang dari Benefactor Tidak hanya Scott, ternyata Stahls juga membutuhkan uang untuk membantu ayahnya membayar tagihan perawatannya selama di Eckenhouse Tapi karena Stahls tahu itu adalah uang Derek dan Peter, dia pun mengurungkan niatnya Tiba-tiba Malia datang untuk memberi tahu bahwa dia dan Derek telah menemukan kelompok Satomi yang sudah mati Sementara Braden kini sedang dibawa ke rumah sakit oleh Derek Satomi yang masih hidup saat ini sedang menemui dokter Ditten di pet shop Esok paginya, mereka berempat tanpa Lydia akan mengikuti ujian penerimaan beasiswa perguruan tinggi nanti Pengawas ujiannya adalah Natalie dan seorang ahli kimia bernama Simon Seharusnya pelatih ikut menjadi pengawas ujian Tapi saat ini dia sedang teler berat di ruangannya karena mabuk semalaman Maka ujian pun dimulai Baru beberapa menit ujian berjalan Salah satu teman mereka yang bernama Sidney tiba-tiba tergeletak pingsan Saat Natalie mengeceknya, ada ruam di pergelangan tangan cewek itu Tahu ada yang tidak beres? Natalie kembali ke ruangan si pelatih untuk mengecek tubuhnya Dan dia pun menemukan adanya ruam yang sama di punggung si pelatih Natalie langsung menghubungi CDC, pusat pengendalian penyakit Setelah meyakini bahwa sepertinya ada wabah cacar di sekolah mereka Singkat cerita, tim CDC akhirnya datang untuk mengisolasi para siswa atau guru yang tertular Stals dan yang lainnya pun terpaksa dikarantina di dalam sekolah agar virus tidak menyebar keluar Saat Stals ingin mengambil ponselnya untuk menghubungi ayahnya Simon pun berkata bahwa jaringan seluler atau wifi telah dimatikan Yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah menunggu Sampai CDC mengetahui jenis virus apa yang sedang mewabah di sekolah mereka Kembali ke pet shop, dokter Ditten kini sedang memeriksa salah satu beta satomi yang masih bertahan Warwolf bernama Reed itu mengalami kebutaan mendadak Dan keluar darah hitam dari mata, hidung, mulut, dan telinganya Tapi dokter Ditten menyarankan agar Reed dibawa ke rumah sakit Karena racun yang menyebar di tubuhnya cukup serius Sementara itu di rumah sakit, Melissa dan Derek sedang bertanya pada Braden soal kejadian di hutan Braden pun menjelaskan bahwa satomi dan gerombolannya Telah diracuni oleh virus menular yang dibuat untuk membunuh werewolf Bagi para makhluk supernatural efeknya berbeda-beda Sedangkan pada manusia akan menimbulkan ruang merah di kulit Dan Scott sepertinya mulai tertular virus tersebut Berpindah ke Lydia yang masih dalam suasana berduka atas kematian Meredith Kini dia menerima semua barang milik Meredith yang ada di Eckenhouse Lydia pun menjajarkan barang-barang tersebut Dan memutar kembali piringan hitam milik ibunya Agar dia bisa berbicara dengan roh Meredith Lydia meminta maaf Karena tidak bisa menyelamatkan Meredith dan korban-korban lain yang namanya terdaftar di Deadpool Sayangnya Lydia tidak mendapat jawaban apa-apa dari roh Meredith Tapi anehnya dia menemukan foto Meredith yang sedang berdiri di samping meja piringan hitam Itu artinya Meredith ada di sana, mendengar semua ucapan Lydia Kembali ke sekolah, melihat Scott mulai menunjukkan tanda-tanda tertular virus Mister Yukimura akhirnya memanggil Kira, Stiles, dan Malia Mereka ternyata juga mulai terpapar virus Sama seperti Scott, cakar Malia keluar dan tidak bisa kembali Fungsi otak dan syaraf Kira mulai memburuk Stiles pun mendapatkan ruam di pergelangan tangannya Mereka berempat akhirnya memutuskan untuk mengisolasi diri mereka di ruangan penyimpanan keluarga Hell Setelah lama mencari, mereka akhirnya menemukan pintu masuk cadangan ke ruang penyimpanan keluarga Hell lewat ruang bawah tanah sekolah Tahu bahwa ruangan itu hanya bisa dibuka oleh cakar keturunan keluarga Hell Scott dan Stiles pun meminta Malia untuk mencoba membukanya Sesuai dugaan, pintu pun berhasil terbuka Kondisi Scott dan yang lainnya pun semakin memburuk Kuku Scott mulai mengeluarkan darah hitam Malia pun kini terkulai lemas dan mulutnya mengeluarkan darah hitam Akhirnya Stiles memutuskan untuk keluar dan mencari misteri Ukimura Sebelum pergi, Stiles memberikan jaketnya pada Malia yang kedinginan Sedangkan di luar, Lydia baru saja datang dan mengetahui soal virus tersebut Kembali sebentar ke rumah sakit Dokter Ditten dan Satomi berhasil membawa Reed ke rumah sakit Tapi sayangnya nyawanya tidak berhasil diselamatkan Satomi akhirnya menemui Derek yang sedang menjaga Braden di kamar rawatnya Bersama dokter Ditten dan Melissa, mereka pun mendiskusikan soal wabah tersebut Beberapa tahun yang lalu, ada sebuah wabah yang membunuh 40% populasi serigala Pada saat itu Satomi yang sudah menjadi werewolf tidak tertular wabah tersebut Satomi ingat, dulu dia sering mengkonsumsi teh jamur reishi berwarna ungu Dan kemungkinan besar, karena Satomi sering mengkonsumsi teh tersebut Tubuhnya menjadi kebal terhadap racun werewolf Masalahnya, jamur reishi sangatlah langka Untungnya Derek ingat, bahwa Thalia Hale memilikinya di ruang penyimpanan keluarga Hale Malia yang sedang berusaha menahan rasa dingin Tiba-tiba menemukan kertas di saku jaket Stiles Scott yang juga melihatnya sontak melarang Malia membaca kertas tersebut Tapi Malia memang tidak bisa membacanya, karena tiba-tiba saja penglihatannya buram Scott pun juga merasakan hal yang sama Sementara itu Stiles yang baru saja menemui Natalie baru sadar Bahwa si pelatih adalah satu-satunya orang dewasa yang tertular virus tersebut Stiles sontak ke ruangan si pelatih untuk mencari tahu sumber paparannya Dia menyadari sesuatu Bahwa sepertinya, virus tersebut dipaparkan lewat tinta Stemple Dan si pelaku yang telah menyebarkan virus tersebut adalah si ahli kimia, Simon Dia merupakan salah satu pembunuh yang dibayar oleh benefactor Pistol di tangannya kini sudah mengarah ke kepala Stiles Tapi tiba-tiba saja, ada seseorang yang sudah lebih dulu menembak Simon Dan orang itu adalah Rafael Tujuan Rafael datang menemui Stiles adalah untuk menyampaikan pesan dari Melissa Bahwa mereka telah menemukan antivirusnya Yaitu Jamur Reishi yang berada di ruangan penyimpanan keluarga Hell Singkat cerita, virus-virus yang menular di tubuh manusia sudah mulai meredah Mereka pun perlahan sembuh Tapi sebaliknya, virus tersebut bereaksi semakin cepat di tubuh makhluk supernatural Kini Scott, Kira, dan Malia benar-benar tidak melihat apapun Stiles sudah berada di luar dinding ruangan penyimpanan keluarga Hell Dan kesulitan untuk masuk Dia berusaha memberitahu Scott soal jamur Reishi tersebut Kira yang sempat melihat jamur tersebut ada di salah satu rak sontak memberitahu Scott Dengan sisa kesadaran yang Scott miliki Dia berusaha mencari jamur tersebut Menggunakan mata serigalanya Dan jamur itu terlihat berpendar terang di antara barang-barang lainnya Scott berhasil menjangkau toples jamur tersebut hingga pecah Dan baunya pun menyebar ke ruangan Menetralisi racun di tubuh mereka semua Wabah tersebut pun berhasil diredakan Dengan kembalinya penglihatan mereka Malia kini bisa membaca apa yang tertulis di kertas di jaket Stiles Dan Malia pun sangat marah Karena baru mengetahui bahwa dia adalah keturunan keluarga Hell Malam itu Stiles tampak gelisah dan tidak bisa tidur Sejak Malia suka masuk diam-diam ke kamarnya tiap malam Dia jadi memiliki gaya tidur baru yang nyaman Tapi sudah beberapa hari belakangan ini Malia tidak datang ke kamarnya Dan hal itu sangat mempengaruhi Stiles Esok harinya rumah sakit mendapatkan pasien yang jantungnya berhenti berdetak Dokter sudah berusaha untuk menyelamatkannya Tapi pasien itu tidak bisa diselamatkan Dokter pun berkata bahwa mereka harus segera memberitahu Melissa Bahwa Scott telah tiada Melissa yang mengetahuinya pun berteriak histeris dan merasa terguncang Sebenarnya Scott tidak benar-benar mati Dengan bantuan Kira dan Oshiko Keduanya membuat jantung Scott seakan berhenti berdetak Padahal Scott hanya pingsan sejenak Dan alasan mereka melakukan hal itu Adalah untuk memancing benefactor keluar dari tempat persembunyiannya Karena benefactor akan membayar para pembunuh Setelah dia berhasil mengkonfirmasi target yang ada di Deadpool benar-benar sudah mati Itulah alasan mengapa mereka membuat Scott seakan sudah mati Melissa pun sudah mengetahui rencana gila itu Dan dia hanya berpura-pura menangis Mereka akan menunggu selama 45 menit Sebelum Kira menyadarkan Scott kembali Chris pun mengambil porsi sebagai orang yang pura-pura membunuh Scott Dia segera mengirimkan chat pada benefactor untuk meminta bayarannya Benefactor akan melakukan konfirmasi visual Sebelum mentransfer uangnya Maka Chris langsung memasang beberapa CCTV di setiap sudut di rumah sakit Agar sosok benefactor dapat terekam Sejak Derek menolong Braden Hubungan di antara keduanya terlihat lebih dekat Derek akhirnya berterus terang Bahwa belakangan ini Sebenarnya dia telah kehilangan kekuatannya sebagai werewolf Dimulai dari warna matanya yang berubah kuning Lukanya sulit sembuh Kecepatan dan kekuatannya melemah Bahkan penciumannya tidak sekuat dulu Mengetahui hal itu Braden akan mengajari Derek cara bertarung ala manusia biasa Sementara itu di dalam mimpi Scott Dia menemukan laptop milik Lydia berisi kode-kode aneh Saat Scott memasukkan namanya sendiri sebagai Sandinya Maka muncullah nama The Mute The Orphan yaitu Garrett dan Violet Serta The Chemist Simon Tak lama kemudian muncul Liam Dan menyuruhnya untuk membunuh mereka semua Tapi Scott tidak mau karena dia bukanlah pembunuh Tiba-tiba The Mute muncul dan langsung menyerang Liam dengan kapaknya hingga mati Lalu Scott mendapatkan mimpi yang kedua Dia dan Liam sedang mengecek taring Scott yang bertambah Membuatnya terlihat seperti monster betulan Tak lama kemudian The Mute kembali muncul untuk melemparkan kapaknya ke arah Liam Selagi Scott sedang terhanyut dengan mimpi buruknya Chris, Melissa, Staus dan yang lainnya sedang menunggu kedatangan Benefactor Salah satu kamera yang berada di atap rumah sakit terlihat rusak Maka Kira dan Liam memutuskan untuk mengeceknya Setibanya di atap Jenset listrik pun tiba-tiba meledak Dan yang merusak benda itu adalah berserker Karena meledaknya Jenset Membuat seluruh listrik di rumah sakit padam Liam dan Kira berusaha melawan makhluk besar itu Tapi hingga saat ini mereka tidak pernah berhasil melawannya Staus kini sedang berusaha menghubungi Chris Tapi ternyata Chris sedang sibuk menghadapi Kate Tujuan Kate datang ternyata untuk mengambil mayat Scott Tapi Kate bukanlah Benefactor yang sedang melakukan konfirmasi visual Tujuan Kate datang justru sama seperti yang lain Yaitu ingin tahu identitas Benefactor sebenarnya Chris pun meminta Kate untuk pergi Dan membawa serta berserker-nya Berpindah ke Malia Kini dia sedang berada di ruang penyimpanan keluarga Hell Dia menemukan amplop coklat di dalam sebuah peti berangkas Di amplop tersebut ada tulisan yang menunjukkan Bahwa Malia telah diadopsi oleh keluarga Ted Tiba-tiba Peter pun muncul Peter menjelaskan Bahwa sejak dia tahu dia memiliki anak Peter berusaha mencari keberadaan ibunya Malia Sejauh ini Peter berhasil menemukannya Walaupun dia tidak memiliki nama asli Tapi wanita itu biasa dipanggil Desert Wolf Alias Koyoti Sementara itu Lydia kembali berkutat di lake house milik ibunya Untuk mencari tahu tentang asal-usul keluarganya Tak lama kemudian Natalie pun datang Saat melihat foto Meredith Tadi duga Natalie mengenal cewek itu Natalie pun menjelaskan Bahwa neneknya Lydia yang bernama Loren Martin Menghabiskan sisa umurnya di Eckenhouse Abunya disimpan di dalam sebuah guci Dan permintaan terakhir si nenek sebelum mati Adalah ingin abunya disebar di danau lake house oleh cucunya Tepatnya saat Lydia berumur 18 tahun Tapi saat Lydia melihatnya Ternyata isinya adalah abu gunung Lydia sontak menebar abu tersebut Dan dia pun baru sadar Bahwa seluruh bangunan di lake house itu dibangun dari kayu abu gunung Untuk yang ketiga kalinya Scott jatuh di mimpi yang sama Tapi kali ini malah dia yang menghajar Liam dengan kapak milik The Mute Dan mimpi itu membuat Scott tersadar dari kematiannya Sayangnya mereka gagal mengetahui identitas benefactor Yang terjadi Noshiko malah terluka Karena diserang oleh salah satu berserkers Setelah kejadian menegangkan tadi Stiles pun pulang dan terkejut melihat Malia sudah ada di kamarnya Malia pun menceritakan Bahwa dia baru saja menemui Peter Rasa marahnya menghilang Saat tahu Peter berusaha mencari ibu kandungnya Sementara itu di rumah Scott Kira memberitahu bahwa ibunya telah dibawa ke rumah sakit di Palo Alto Kabar buruknya Kira harus ikut untuk menjaga sang ibu Kira menyayangkan karena rencana mereka untuk mengetahui identitas benefactor gagal Tapi Scott baru saja sadar akan satu hal Bahwa satu-satunya makhluk yang memiliki kekuatan untuk mengetahui seseorang yang sudah mati Tanpa perlu melihat mayatnya adalah Banshee Itu artinya benefactor kemungkinan besar adalah seorang Banshee Sementara itu di Lighthouse Natalie menunjukkan selembar kertas Berisi pesan terakhir yang ditulis Loren sebelum meninggal Saat melihat tulisan tersebut Lydia sontak bertanya Apakah ibunya benar-benar yakin Kalau neneknya sudah meninggal Karena yang ditulis Loren adalah kode-kode Deadpool Malam itu deputi Paris sedang dalam kondisi bahaya Karena teman seprofesinya yang bernama Haig Kini hendak membakarnya di dalam mobil Ternyata Haig merupakan salah satu pembunuh yang tergiur Dengan uang yang ditawarkan oleh benefactor Berpindah ke kantor polisi Stals dan Lydia sedang memberitahu Sheriff Bahwa Loren sepertinya telah memalsukan kematiannya Dan mereka menduga Bahwa Lorenlah sang benefactor Sementara itu Haig sudah kembali ke ruangannya Dan sedang mengirim chat pada benefactor Bahwa Paris telah mati Tapi ternyata deputi itu masih hidup Paris sontak menyerang Haig Dan menghajarnya secara brutal Sayangnya tembakan Haig sempat mengenai bahu Sheriff Sehingga membuatnya harus dioperasi Untuk mengeluarkan peluru tersebut Stals bersyukur ayahnya masih bisa diselamatkan Tapi saat ini dia juga bingung Bagaimana caranya membayar biaya rumah sakit Karena tagihan di Eckenhouse pun Sampai saat ini masih menunggak Berpindah ke markas Derek Dia sedang memeriksa kondisi tubuh Paris Yang tidak ada bekas atau tanda-tanda terbakar sedikitpun Jika Paris adalah werewolf Walaupun dia berhasil selamat Paling tidak dia akan kehilangan kuku atau rambutnya Paris sendiri pun tidak mengerti Sejak kapan dia berubah menjadi makhluk supernatural Jenisnya apapun dia belum tahu Lalu mereka mulai membahas Loren Yang kemungkinan adalah benefactor Lydia menceritakan informasi yang berhasil Dia temukan soal neneknya Dulu Loren bersama sahabat dekatnya Yang bernama Maddy Adalah anggota tim balap rahu Pada saat itu untuk pertama kalinya Loren mendengar suara hujan dan guntur Yang sangat mengganggu telinganya Padahal di luar langit sangat cerah Akhirnya Loren hanya bisa berteriak keras Untuk menghentikan suara di telinganya Setelah itu dia pun menelpon Maddy Yang pada saat itu sedang berada di atas perahunya di danau Karena Maddy bilang cuacanya sedang cerah Loren pun tidak mengatakan apa-apa Tapi ternyata suara hujan dan guntur itu Adalah pertanda yang didapat Loren Bahwa akan ada seseorang yang mati tenggelam Dan seseorang itu adalah Maddy Karena kejadian itu Loren pun berhubungan dengan dokter ahli kejiwaan Tidak berhasil mendapatkan jawabannya Loren mulai mengarah ke ilmu gaib yang berbahaya Seperti pergi ke dukun atau cenayang Tapi itu pun tetap gagal Hingga suatu hari Loren akhirnya bertemu dengan Meredith Loren membawa Meredith ke ruangannya Untuk mendengar sesuatu dari piringan hitamnya Tapi suara tersebut malah hampir membunuh Meredith Karena semua hal itu Loren pun menjadi gila Dan akhirnya menghabiskan sisa umurnya di Eckenhouse Kini ada satu kode yang Loren buat Yang entah isinya apa Mungkin ada Deadpool lain yang harus mereka pecahkan Maka Lydia dan Stals pun berusaha keras mencari tahu Sandi untuk membuka kode tersebut Mereka berusaha memasukkan semua nama keluarga Lydia sebagai Sandinya Tapi tidak ada yang berhasil Sementara itu di rumah Liam Entah mengapa malam itu dia merasa gelisah Tiba-tiba saja printernya menyalah sendiri Dan mencetak banyak tulisan Keadaan itu pun membuat Liam semakin merasa ketakutan Bahkan saat di sekolah pun Dia merasa seperti dipantau oleh seseorang yang hendak membunuhnya Scott pun menyadari kegelisahan yang Liam merasakan saat ini Sampai-sampai mereka tidak fokus Saat si pelatih memberitahu Bahwa malam nanti sekolah mereka akan mengadakan pesta api unggun Si pelatih dengan keras melarang semua murid Untuk tidak mabuk-mabukan di pesta nanti malam Usai pertemuan di ruang ganti pria Scott pun menghampiri Liam untuk bertanya soal kegelisahannya Liam akhirnya berterus terang Soal printernya yang tiba-tiba menyala dan mencetak banyak tulisan Bukan hanya Liam Ternyata printer si pelatih pun melakukan hal yang sama Dan tulisan itu berisi nama-nama makhluk supernatural yang masih tersisa untuk dibantai Masalahnya Angka-angka di belakang nama mereka kini berubah Harga Liam pun naik drastis Menjadi 18 juta dolar Kembali ke rumah Stylinski Stiles berusaha memaksa Lydia Untuk memikirkan satu kenangan manisnya bersama dengan si nenek sewaktu masih hidup Lydia pun menjawab Bahwa dulu dia senang membaca dongeng Little Mermaid bersama Loren Dia menjadi sangat terobsesi dengan tokoh utamanya yang bernama Ariel Mendengar ucapannya sendiri Lydia pun menyadari sesuatu Dengan segera dia meng-input nama Ariel sebagai Sandinya Dan kode itu pun berhasil terbuka Masalahnya nama-nama yang muncul Mereka tidak mengenalnya sama sekali Kecuali ada satu nama yang mereka ketahui Yaitu Loren Martin Mereka harus bertemu dengan Parrish Untuk mencari tahu soal nama-nama yang berhasil Lydia pecahkan dengan Sandi Ariel Sesuai data dari kepolisian Ternyata nama-nama tersebut adalah pasien-pasien di Eckenhouse yang sudah mati Akibat kasus bunuh diri dalam 10 tahun terakhir Singkat cerita malam harinya Pesta api unggun pun dimulai Berhubung ada larangan mabuk Mereka semua hanya bisa mengkonsumsi soda Kecuali Malia dan Liam yang nekat mengkonsumsi vodka Tapi sepengetahuan Scott Werewolf ataupun werekoyoti Tidak akan mabuk jika mengkonsumsi alkohol Tapi anehnya kini Liam dan Malia mulai menunjukkan tanda-tanda mabuk Bukan hanya mereka berdua Scott pun tiba-tiba merasa pusing Dan pandangannya mulai berbayang Padahal dia belum mengkonsumsi minuman apapun di pesta tersebut Saat volume musik dikeraskan Scott baru sadar Bahwa yang membuat mereka bertiga mabuk bukanlah alkohol Tapi suara musiknya Pada saat itu juga Scott menyuruh Mason untuk menjaga Malia dan Liam Sementara dia berusaha menghampiri si DJ Untuk menghentikan musiknya Tapi belum sempat dia melakukannya Scott sudah ditarik dan dibawa oleh dua penjaga ke dalam sekolah Para penjaga juga membawa Malia dan Liam Setelah mereka mengajar Mason dalam satu pukulan Ternyata para penjaga tersebut adalah suruhan Hague Untuk membunuh Scott, Malia, dan Liam Mereka sudah disiram oleh bensin Dan siap untuk dibakar Tapi pada saat itu Mason pun tersadar Dan langsung mencabut kabel listrik untuk menghentikan musiknya Tepat saat musik berhenti Scott pun tersadar dan langsung mematahkan tangan si penjaga Bersamaan dengan itu Braden dan Derek pun muncul Untuk menghabisi para penjaga lain Kembali ke Stahls dan Lydia Mereka kini sedang berada di ruangan Brunski di Eckenhouse Untuk meminta akses masuk ke ruangan berkas Setelah memberikan uang sogokan yang Brunski minta Mereka pun diberi izin masuk ke ruangan berkas Untuk mencari informasi tentang para pasien yang bunuh diri Tapi baru beberapa detik mereka berada di dalam ruangan itu Brunski sontak menyetrum keduanya dan mengikatnya Lydia berusaha meminta tolong Tapi meminta tolong di dalam Eckenhouse adalah hal yang percuma Karena para pasien sering melakukan hal itu Demi bisa dibebaskan Berpindah ke Parrish Dia masih menelah data-data orang bunuh diri di Eckenhouse yang dia temukan Ada satu hal yang aneh Parrish menemukan satu ciri yang sama dari semua data Yaitu barang-barang peninggalan pasien yang mati Selalu dikirim ke rumah Brunski Ternyata para pasien itu tidak bunuh diri Melainkan dibunuh oleh Brunski Termasuk Lorraine Detik-detik saat Brunski membunuh Lorraine Dia pun merekam kejadian tersebut dalam kaset tabnya Ada satu percakapan Yang membuat Brunski bingung hingga saat ini Yaitu di saat Lorraine berkata Bahwa Brunski tidak boleh menyakiti Ariel miliknya Karena Lydia tidak memberitahu apapun untuk memperjelas rasa penasarannya Maka yang bisa Brunski lakukan saat ini adalah membunuh keduanya Dengan suntikan mati Tapi untungnya Parrish datang di waktu yang tepat Dia sontak menembak Brunski di tempat Stals langsung memberitahu Parrish Bahwa Brunski adalah si benefactor Mendengarnya Brunski sontak tertawa Brunski pun berkata bahwa bukan dia benefacternya Melainkan seseorang yang kini sedang bersembunyi di balik rak berkas Yaitu Meredith Walker Terima kasih telah menonton!